Acara Apresiasi Seni Santri Pondok Pesantren Anur Desa Tangkit Kejamatan Sungai Gelam Kehubupaten Mwaro Jambi ini digelar untuk menggali kemampuan bakat santriwan dan santriwati di bidang seni. Kegiatan ini dihadirkan langsung Gubernur Jambi Fahrori Umar, Wakil Bupati Mwaro Jambi Bang Bambang Yususeno, serta seluruh Kepala OPD Lingku Pemkap Mwaro Jambi. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mwaro Jambi Bambang Bayususeno sangat berterima kasih kepada para ustaz dan guru karena telah menggelar kegiatan apresiasi seni ini. Sehingga dengan gemah seni ini, santri mampu menjadikan motivasi dalam upaya membangun bumi Sailun Salimbai. Wakil Bupati Mwaro Jambi menambahkan selama ini Pesantren Anur memang banyak memiliki prestasi di bidang seni. Sehingga untuk menuju keberhasilan terutama di bidang seni ini, faktor yang paling utama adalah dari diri sendiri. Bagaimana bisa mengoptimalkan kemampuan yang ada dalam diri dan bagaimana mengembangkan dengan baik potensi dan bakat yang dimiliki. Dan saya ucapkan selamat datang di Pondok Pesantren Anur Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Kelam, Kabupaten Mwaro Jambi. Atas nama pemerintah Kabupaten Mwaro Jambi, saya memberikan apresiasi yang tiada terhingga kepada Kecamatan Sungai Kelam, Kepala Desa Tangkit, Perangkat Desa, Pimpinan dan Pengurus Pondok Pesantren Anur dan seluruh masyarakat. Sementara itu pelaksana tugas Gubernur Jambi, Fahrori Mwaro mengatakan, pemerintah provinsi sangat mendukung kegiatan ini, karena bisa lebih mengasah kemampuan guna mewakili pesantrennya ke tingkat yang lebih tinggi. Fahrori berpesan kepada santri bahwa dengan seni, hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan iman hidup terarah. Dan dengan seni ini, santriwan dan santriwati di Anur bisa menghadapi masa depan yang lebih baik. Ini adalah dua kejadian, cuma saya pernah mendengar dan melihatkan. Nah, itulah dulu. Dan terakhir, inilah kita banyak hal memang yang perlu kita. Sekarang saya memang, ya, katakan ibu juga sih, dengan kawan-kawan kita yang sudah jadi ibu dulu. Harry Raden, Jambi TV